Setara Polres Bengkayang menjamin keamanan terhadap seluruh aktivitas masyarakat menjelang malam pergantian tahun. Malam pergantian tahun atau tutup tahun di Bengkayang akan dipusatkan di kantor Bupati Bengkayang. Menjelang malam pergantian tahun di Kabupaten Bengkayang, Polres Bengkayang telah menyiagakan personel selama 24 jam sejak Hari Raya Natal. Untuk mengamankan malam pergantian tahun, personel polisi disiagakan di sejumlah titik keramaian seperti objek wisata dan daerah padat lalu lintas, baik wilayah pesisir maupun pusat kota. Kapolres Bengkayang AKBP Bayu Suseno mengatakan, malam pergantian tahun akan dipusatkan di kantor Bupati Bengkayang. Pada malam tutup tahun di kantor Bupati Bengkayang akan menjadi atensi pengamanan. Pasalnya menurut Kapolres Bengkayang, pusat kegiatan di kantor Bupati akan ramai dikunjungi masyarakat, terutama untuk menyaksikan sejumlah aktivitas masyarakat, diantaranya pegelaran UMKM, Pesta Kembang Api, dan lainnya. Ini dapat berjalan dengan lancar. Termasuk juga saya mendapat informasi bahwa saya nanti di pendoko, di satu atap ya, nanti akan ada kegiatan UMKM ya, HAI itu, untuk mengundang beberapa UMKM, dan di malam tahun baru, infonya Pak Bupati akan menggelar Pesta Kembang Api, ya Pesta Kembang Api, dan menurutnya ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berbondong-bondong datang ke pendoko di satu atap. AKBP Bayu Suseno mengimbau seluruh masyarakat pada malam pergantian tahun untuk tetap menjaga kondusivitas dan tidak melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya.